Pertempuran Maraton Pertempuran ini terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi dalam invasi pertama Persia ke tanah Yunani Pertempuran ini merupakan bentuk perjuangan bangsa Yunani khususnya warga kota Athena untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Datis dan Arta Pernes Peristiwa ini merupakan upaya pertama Persia untuk menaklukkan tanah Yunani yang saat itu masih di bawah pemerintahan Darius I Selain ingin memperluas kekuasaannya Persia juga ingin membalas orang Yunani karena Athena dan Eretria turut membantu dalam pemberontakan di Ionia dan mereka berhasil menghanguskan kota Sardis Oleh karena itu Darius bersumpah untuk membumi hanguskan Athena pada masa itu Spartan dan Athena adalah dua negara kota terkuat di tanah Yunani dan berikut ini adalah sejarah kisah pertempuran maraton selengkapnya ketika dibawa pemerintahan Darius I Persia telah menaklukkan daerah Ionia Darius dan Makedonia pada awal abad kelima sebelum masehi pada tahun 508 sebelum masehi daerah Ionia berhasil dikuasai oleh Persia tapi pada tahun 499 sebelum masehi mereka memperontak dan pemberontakan itu ditukung oleh pasukan Athena dan Eretria lalu mereka berhasil menguasai dan membakar kota Sardis setelah itu pada tahun 491 sebelum masehi Darius mengirim utusan ke Yunani untuk menyeru agar Yunani tunduk kepada kekuasaan Persia tapi orang-orang Yunani menjawab dengan mengeksekusi utusan tersebut kemudian Athena dan Sparta berencana untuk membuat aliansi tindakan orang Yunani itu pun membuat Darius semakin marah sehingga ia meluncurkan anggatan lautnya yang berjumlah 600 kapal dan 25 prajurit untuk menyerang daerah Cyclades dan Euboea sebagai permulaan invasinya ke Yunani setelah itu pasukan Persia dipimpin oleh Datis dan total pasukan Persia berjumlah sekitar 90 ribu tentara telah berhasil menaklukkan daerah Euboea pasukan Persia mendarat di teluk daerah Marathon karena daerah ini sangat cocok untuk pergerakan unit kavaleri dan terdapat sumber air yang melimpah ketika pasukan Athena sudah mengetahui tempat pendaratan Persia para jenderal berdiskusi untuk menentukan tindakan selanjutnya kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan perkemahan di ujung barat teluk lalu orang-orang pelataian bergabung dengan mereka sayangnya para prajurit Sparta masih belum bisa bergabung dengan pasukan Athena karena mereka sedang sibuk dengan upacara suci pada tahun 490 sebelum Masyahi di bulan September pasukan Yunani yang total berjumlah 10.000 sampai 20.000 prajurit dipimpin oleh jenderal Athena, Miltiades berkumpul dan menyusun pasukan di tengah daratan Marathon tapi Persia hanya mengularkan setengah dari infanterinya untuk permulaan pertempuran pun dimulai dengan pasukan infanteri Yunani yang berlari maju dengan dihujani anak panah dari pasukan Persia kemudian kedua pasukan terlibat bentrokan berdarah yang sengit lama berselang kemudian pasukan utama Persia akhirnya berhasil melemahkan pasukan utama Yunani tapi pasukan sayap Yunani lebih unggul dibanding Persia lalu pasukan sayap Yunani menutup ke tengah dan menyerang pasukan utama Persia hal itu pun membuat pasukan Persia kewalahan dan mundur kembali ke kapal mereka karena formasi mereka juga sudah berantakan seusai pertempuran, pasukan Yunani menahan 7 kapal musuh dan sisanya berhasil melarikan diri dengan ini Yunani telah meraih kemenangan besar dari kekaisaran yang mempunyai reputasi tak terkalahkan menurut sumber kuno, pasukan Persia yang tewas berjumlah 6.400 prajurit sedangkan di pihak Yunani berjumlah 192 prajurit walaupun kalah di maraton, Persia masih belum menyerah setelah berhasil melarikan diri, pasukan Persia berlayar ke Tanjung Sionion untuk menyerang langsung ke Athena sementara pasukan Athena masih berada di maraton tapi pasukan Athena akhirnya mengetahui rencana tersebut lalu mereka segera kembali untuk mempertahankan kotanya untuknya pasukan Athena tiba tepat waktu sehingga pasukan Persia membatalkan rencananya untuk berlapuh dan mereka pun kembali ke Persia setelah itu pasukan Separta akhirnya tiba tapi mereka sudah tidak lagi dibutuhkan karena pasukan Persia sudah mundur dari tanah Yunani selamat menikmati selamat menikmati